Tingkat keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran tembus 90,23 persen. Sibak laporan jurnalis JPMTV Yuli Horisman dan Galang Ari berikut ini. Hari ini Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat merawat 7.123 pasien positif COVID-19 dari total kapasitas tempat tidur yang disediakan sebanyak 7.894. Dan dari angka ini artinya tingkat keterisian dari tempat tidur di Wisma Atlet sebesar 90,23 persen yang menempati tower 4, 5, 6, dan 7 sehingga masih tersisa 771 lagi tempat tidur di Wisma Atlet Kemayoran. Jika dibandingkan data pada hari sebelumnya yaitu pada tanggal 28 Juni terjadi kenaikan sebanyak 135 pasien pada 28 Juni ini pasien yang dirawat ini sebanyak 6.988. Bagaimana sementara itu dengan ketersediaan dari tabung oksigen mengingat dalam beberapa hari terakhir terjadi kelangkaan dari tabung oksigen di DKI Jakarta. Tadi dari Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet, Kolonel Kesehatan Dr. Mintoro Sumegom memastikan bahwa pasokan dari tabung oksigen masih aman walaupun memang terjadi keterlambatan dari tibanya tabung oksigen di Wisma Atlet Kemayoran. Namun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan bahwa tabung oksigen akan diprioritaskan di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Sementara itu untuk menghindari adanya penumpukan pasien yang datang di Wisma Atlet dari Wisma Atlet ini memberlakukan ketika pasien hendak masuk terlebih dahulu harus melalui puskesmas puskesmas yang kemudian akan berkoordinasi dengan Wisma Atlet melalui call center untuk melaporkan bagaimana kondisi dari pasien apakah mengalami perburukan kondisi. Jika kejala yang diderita pasien ini sedang hingga berat maka dipersilakan untuk dirujuk ke Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Namun sebelumnya dari Wisma Atlet ini akan berkoordinasi dengan petugas puskesmas untuk memberikan tanggal dan juga jam kedatangan dari pasien yang akan diantarkan ke Wisma Atlet. Hal ini dilakukan sekali lagi untuk menghindari adanya penumpukan dari jumlah pasien yang datang. Sementara itu juga sebagai antisipasi adanya lonjakan dari pasien selain beberapa hari yang lalu telah membuka dari rusun Nagrak di Celincing Jakarta Utara mulai 1 Juli juga akan dioperasikan rusun pasar rumput Manggarai dengan total kapasitas 4.000 tempat tidur dan ini akan secara bertahap dioperasikan untuk merawat para pasien COVID-19 dengan tanpa kejala maupun kejala ringan untuk melakukan observasi dan juga isolasi. Selain itu mengingat adanya lonjakan dari pasien juga telah ditambahkan lagi ada sebanyak 176 tenaga kesehatan TNI dari Akademi Militer Magelang ini terdiri dari 120 dokter umum kemudian ada 20 dokter gigi ada juga radiologi, farmasi apotekar dan juga fisioterapi. Sebanyak 176 tenaga kesehatan tambahan ini akan diperbantukan di 3 titik salah satunya di Wisma Atlet Kemayoran ini kemudian juga di rusun Nagrak dan juga rusun pasar rumput. Dari Jakarta, Yuli Horisman, Galang Ari, JPMTV